Intro Halo pemirsa apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madelias dapat kembali menemani anda dalam sebuah program talks yang inspiratif Ini dia Bincang Sehati Rambut adalah mahkota katanya begitu ya Tapi apa jadinya si mahkota ini kalau rambut mengalami banyak sekali masalah kesehatan Salah satunya adalah rambut rontok yang bisa menyebabkan kebotakan atau dalam istilah medisnya namanya alopecia Nah inilah topik yang akan kita bahas hari ini ya Ngomong-ngomong tentang rambut kita akan membahas lebih dahulu nih ya Mitos fakta seputar rambut yang sudah terlanjur beredar di masyarakat kita Apakah ini sesuai dengan fakta atau mitos belakang yang mungkin sering ada denger ya Oke kita lihat yang pertama pemirsa Semakin banyak disisir semakin sehat Nah ada yang banyak beranggapan bahwasannya ketika rambut itu acak-acakan, berantakan, tidak disisir maka otomatis pikirannya gini Rambut itu akan kusut Nah rambut itu akan kusut yang berujung pada rambut akan rusak So sebaiknya adalah semakin sering disisir supaya rambutnya semakin sehat, semakin kuat dan lain sebagainya Tapi ada efek gak sih atau ada pengaruh gak sih antara kesehatan rambut gitu ya Dengan berapa kali frekuensi kita menyisir rambut dalam sehari Kan kita selalu berpikir kalau disisir itu kan berarti ditarik gitu ya Nah ini hubungannya juga dengan kekuatan dari akar rambut Kalau semakin disisir ini apakah semakin sehat atau semakin ada berisiko atau rentan mengalami kerontokan Sehingga berujung pada kebotakan seperti sama kita hari ini Kan juga kita berbicara sisir, sisir kan banyak ya ujung-ujungnya ini beda-beda gitu Ada yang tumpul, ada yang halus, lembut, ada juga yang lumayan tajam Nah ini ada efeknya gak? Nanti akan kita bahas ya Oke kita lanjut ke yang kedua Kerama setiap hari untuk hasil yang maksimal Nah ini sering ya kita berpikir apalagi kalau mungkin kita tinggal di kota-kota besar Kita naik kendaraan roda dua atau kendaraan umum Dimana mungkin paparan polusi udara ini rentan menghampiri rambut-rambut kita atau mahkota kita Nah apakah solusinya untuk menjaga kesehatan dengan hasil maksimal kesehatan rambut kita Dilakukanlah itu namanya keramas dengan sampo setiap hari Nah ada hubungan gak nih antara kesehatan kekuatan rambut yang maksimal Dengan seberapa banyak juga keramas sampoan kita pada rambut kita Dan nanti pakai sampunya apa, bagaimana caranya, berapa kali maksimal sehari Nanti akan kita bahas juga ya Oke kita lanjut ke yang ketiga pemirsa Rajin potong rambut agar cepat panjang Ini juga banyak dilakukan apalagi ya Mungkin kalau lagi anak-anak, lagi bayi gitu ya Itu banyak yang oke cepetan, bentar-bentar cukur Benar-bentar cukur, kenapa? Biar cepat tambah panjang Nah ada gak sih hubungannya, kayaknya dicukur gak dicukur Kayaknya pertumbuhan rambut akan begitu-begitu aja pemirsa ya Tapi gak tau juga, maksudnya apakah secara scientifically proven Bahwa yang namanya ketika dicukur gitu ya, sering dicukur Maka rambutnya akan cepat panjang karena berpikir Oke ini harus tumbuh lagi nih karena udah pendek, udah pendek Gak ngerti ya, nanti akan kita bahas juga Oke kita lanjut poin yang selanjutnya Rambut berkilau jika keramas dengan air es Nah mungkin anda pernah dengar juga ya Nah apa sebenarnya, apa manfaat atau kandungan yang ada di dalam air es Yang menyebabkan orang-orang berpikir jika kita keramas menggunakan air es atau air dingin Ini bisa membuat rambut kita jadi lebih berkilau Nah apa jadinya kalau orang yang sering mandi pakai air hangat ya Berarti gak berkilau dong rambutnya ya Tapi nanti akan kita bahas juga ini fakta beneran keramas dengan air es bisa membuat rambut berkilau Atau enggak seperti itu ya Oke kita lanjut mitos fakta yang terakhir Cabut uban membuatnya tumbuh lebih banyak Nah ini yang mungkin paling sering kita dengar ya Eh kalau kamu punya uban satu jangan dicabut Itu bisa jadi dua, tiga, empat, lima dan seterusnya Tapi kan kalau proses aging ya Namanya juga proses degeneratif manusia Pasti akan mengalami yang namanya ubanan Tapi ada hubungan gak sih Antara ketika ada satu uban muncul Orang-orang pada panik ya Waduh gray hairnya udah muncur nih Silver hairnya ya udah Itu langsung cabut aja biar gak keliatan kalau punya uban Karena ini ngomong juga faktor U gitu ya Tapi ada hubungan gak sih sebenarnya kalau tumbuh uban dicabut Eh tumbuhnya lebih banyak lagi Oke itu tadi beberapa mitos fakta seputar rambut Dan kami akan membahasnya saat lagi Tetap bersama kami di Bincang Sati Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati Kita tadi membahas ya di segmen sebelumnya Ini mitos fakta seputar rambut Nah untuk membahasnya telah tersambung nih bersama kami di Sambungan Zoom Dengan Dr. Hadi Firman Syah SPKK MKS Dokter spesialis kulit dan kelamin dari rumah sakit IMC Cikarang Selamat pagi Dr. Hadi, apa kabar? Kita ketemu lagi dok Iya, selamat pagi Mas Sati Alhamdulillah baik Alhamdulillah baik ya Semoga semuanya sehat terus Sehat jiwa raganya, sehat rambutnya Seperti tema kita hari ini Oke kita mau ngobrol sama pakarnya di pemirsa ya Dr. Hadi Dok, kita mau bahas beberapa mitos fakta dulu Sebelum ngomongin tentang kerontokan rambut dan kebotakan gitu ya Yang pertama adalah Semakin banyak disisir, semakin sehat Karena ada orang berpikir kalau gak disisir kan jadi kusut gitu ya dok ya Terus kemudian akhirnya kayak Apa sih bahasa Jermanya itu gerul-gerul gitu ya dok ya Rambutnya jadi akhirnya berujung pada kerusakan rambut, rapu dan lain sebagainya Nah ada hubungan gak sih antara semakin sering disisir dengan semakin sehat atau kuatnya rambut dok? Iya Kalau menurut saya ini mitos Nah mungkin tujuan untuk mencisir ini kan merapikan rambut ya Dari rambut yang tidak teratur, rambut yang semraut Sehingga ketika disisir rambut terlihat lebih rapi, teratur, sehingga terlihat lebih sehat Tapi untuk faktor yang menyebabkan rambut sehat sebetulnya bukan berapa kali frekuensi harus disisir Tetapi banyak faktor ya dari kesehatan kulit kepala itu sendiri ataupun dari wakang rambut itu sendiri Jadi untuk kegiatan mensisi rambut justru bisa membuat traksi atau tarikan-tarikan yang mungkin malah justru akan menyebabkan rambut menjadi rontot atau rambut akan menjadi rapu Jadi ini mitos yang menurut saya Mitos terjawab ya menurut saya Jadi jangan gara-gara pengen rambutnya lebih sehat, lebih kuat, lebih apa, lebih apa Akhirnya setiap hari sisir, kemana-mana bawa sisir Itu sisir sakti ya Dok, tapi kan gini Ada terlepas dari jenis atau kekuatan atau kerapuan dari si akar rambut atau rambutnya itu sendiri Kan kita melihat banyak sekali jenis-jenis sisir ya dok ya Ada sisir yang agak renggang, ada yang agak rapat, ujungnya bisa tumpul Ada yang bulat, ada yang tajam juga Ini jenis sisir juga bisa memengaruhi kesehatan rambut gak sih dok? Karena kan tadi ada traksi-traksi, ada tarikan-tarikan gitu dok Iya benar Untuk jenis sisir yang mungkin agak rapat ya Sisir yang mungkin kalau orang awam, orang awam zaman dulu dipakai sisir namanya sisir serit Semakin rapat, rambutnya akan semakin rapi kalau disisir Tapi itu justru tarikan-tarikan traksinya justru paling kuat Sehingga sisir serit ini bisa maaf, justru menimbulkan kerontokan-kerontokan rambut Jadi jenis sisir pun mempengaruhi untuk kesehatan rambut Iya 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 betul-betul ya Apalagi kalau dulu di kampung ya dok ya Itu ada serit, saya jadi ingat dokter ngomong serit ya Serit tuh kayak sisir yang rapat banget tapi untuk nyari kutu ya dok Iya betul Betul ya dok ya Oke 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 Jadi mitos pemirsa ya Semakin sering menyisir semakin rambut anda menjadi sehat ataupun kuat Oke kita lanjut yang kedua nih dok Nah ini juga banyak yang akhirnya melakukan Karena mungkin antara ingin mendapatkan hasil yang maksimal Atau juga berhubungan dengan kalau mereka terpapar dengan polusi udara Katanya dengan lebih sering keramas frekuensinya ini bisa mendapatkan kesehatan rambut yang maksimal Nah gimana ya dok hubungan antara semakin seringnya keramas dengan hasil rambut yang lumayan lebih sehat, lebih kuat, yang maksimal deh gitu dok Sebenarnya keramas ini sepertujuannya untuk merawat kesehatan rambut Nah keramas ini sendiri ada dasarnya kalau jenis rambutnya itu normal ini idealnya Karena normalnya keramas itu justru 2 hari sekali Tetapi keramas itu tergantung dari aktivitas dari orangnya itu sendiri, jenis kulitnya sendiri Kalau mungkin aktivitasnya ya olahragawan ya seling berkeringat, seling keluar rumah Yang akhirnya berguna di kulit kepala, kemudian seling menggunakan produk-produk rambut Seperti minyak rambut, hairspray Memang lebih baik dianjurkan untuk keramas setiap hari untuk mendapatkan keramas rambut kulit yang sehat Jadi kalau untuk keramas setiap hari untuk mendapatkan hasil maksimal itu gantung Dari jenis rambutnya, jenis kulitnya, jenis kulit rambutnya ataupun jenis dari aktivitas dari orang itu sendiri sehari-hari Kalau dibilang mitos atau fakta, kalau untuk hasil maksimal setiap hari ya ini tadi gantung dari jenis kulit dan aktivitas dari orang tersebut Kalau aktivitasnya banyak kan di outdoor dok, boleh nggak sih? Aktivitas di outdoor dengan mungkin cuaca yang panas ataupun seling berkeringat Sehingga kulit keparannya lebih cenderung kotor ya Karena debu, polusi dan lain-lain, ya boleh aja Tapi harus tetap kita lihat jenis kulitnya dan pilihan sampo yang tepat untuk jenis kulit orang tersebut Berarti kandungan sampo, apa yang di dalam sampo ini juga penting ya dok ya Untuk memengaruhi kesehatan kulit rambut kita Oke pemirsa, jadi disesuaikan dengan kondisi ya Kalau Anda lebih banyak berkegiatan di outdoor atau di indoor Dan jenis sampo-nya pun harus disesuaikan dengan ya kesehatan atau kondisi situasi kulit kepala kita ya Harus dikonsultasikan, tanya-tanya sama dokter Hadi ya Oke kita lanjut yang ketiga dok Nah ini juga dok, rajin potong rambut biar katanya rambutnya biar cepat panjang Dipotong nggak jadi pendek ya Tapi ada yang mengatakan dengan rajin dipotong bisa cepat panjang Nah ini hubungannya apa ya dok? Yang beneran nggak sih secara saintifik ini terbukti atau gimana tuh dok? Kalau ini mitos Karena tidak ada hubungan korelasi untuk memotong rambut dengan pertumbuhan rambut Karena pertumbuhan rambut itu dipengaruhi oleh siklus rambut nanti Nanti dilahaskan di SESI-SESI Nanti ya, nah itu dilahaskan Jadi bukan potong rambut jadi kemudian merangsang rambutnya akan tunggu jadi lebih panjang tidak Itu mitos Jadi secara saintifik tidak ada hubungannya Oke ya, jadi tidak terbukti ya pemirsa ya Potong rambut kan kalau dipotong berarti makin habis bukan makin panjang ya dok ya Oke kita lanjut Nah ini masih seputar sampu-sampuan keramas-keramasan Katanya bisa berkilau, hitam berkilau kalau pakai air es Ini juga sih agak gimana gitu dok dengan air es dingin banget Atau air dingin deh gitu Itu ada hubungannya nggak sih dok antara air es dengan rambut yang lebih berkilau? Ini juga mitos ya Rambut berkilau itu bukan dari karena keramas menggunakan air es Ya memang ada beberapa orang yang menggunakan air dingin ataupun air hangat akan merasa nyaman Atau terasa lebih seger di kepala ya Tapi kalau secara saintifik, air es itu justru ya tidak ada hubungannya dengan kisah koreasinya Karena rambut akan lebih berkilau ketika menggunakan air dingin atau air es Oke jadi tidak ada hubungannya secara ilmiah ya pemirsa ya Antara si rambut yang hitam berkilau dengan air es Kalau Anda ingin rambut hitam berkilau ya mungkin dengan asupan nutrisi juga Perawatan yang lainnya tidak hanya sekadar dengan air es terus Bahasa Belandanya ujuk-ujuk rambutnya hitam berkilau Oke ya bukan gitu Oke dok yang terakhir Ini juga kayaknya yang paling banyak ya mitos yang udah mengakar ya dari zaman nenek moyang kita Bahwasanya sekali kita punya uban satu dicabut katanya bisa tambah banyak Nah ini lumayan bikin takut juga ya dok ya maksudnya untuk yang mereka baru punya uban gitu ya Cabut gak nih cabut gak nih kalau gak dicabut kelihatan udah uban nih udah tua nih Tapi kalau dicabut katanya bisa lebih banyak lagi nih Nah ini kan sebenarnya bukannya proses degeneratif ya dok Maksudnya proses aging atau gimana nih dok Antara mitos fakta antara uban dicabut semakin banyak atau gimana nih Ya kalau cabut satu tunggu seribu untuk uban ini mitos ya Jadi tidak ada hubungannya Antara misalkan uban itu terbentut karena gangguan pigmentasi dari rambut itu sendiri Jadi kan satu uban atau satu rambut itu satu kolitel Jadi tidak akan menyebar ke kolitel-kolitel yang lainnya Jadi uban sendiri terbentuk karena memang ada gangguan Tadinya pigmentasi karena faktor degenerasi tadi yang disebutkan sama Mas Aden Karena faktor usia pada usia 40 tahun ke atas Kemungkinan ya kita ini bisa akan tumbuh uban di kepala kita gitu Karena proses degeneratif, proses aging 40 plus Meskipun sekarang juga banyak mungkin ya Udah mulai karena faktor pikiran juga kali ya dok ya Ya bisa Beban kerja, pola makan dan segala macam ya Akhirnya membuat uban itu bertumbuh Tapi intinya pemirsa ketika kita punya uban terus dicabut Ini tidak langsung ya akan tumbuh begitu banyaknya Karena memang proses degeneratif dan proses aging folikel-folikel rambutnya Ini tetap akan menghasilkan uban-uban baru Jadi jangan disesali Tetap harus disyukuri bahwa kita sudah dikasih usia yang lebih banyak gitu ya Sama Tuhan dikasih nikmat uban Itu juga nikmat ya Oke terjawab sudah ya pemirsa ya Beberapa mitos fakta seputar rambut oleh dokter Hadi Nanti kita lanjut lagi ya dok ya Di segmen selanjutnya kita ngomongin tema utama kita hari ini Tentang alopecia atau kerontokan rambut yang bisa berujung pada kebotakan Nah pemirsa kalau Anda punya pertanyaan Anda bisa menghubungi kami di nomor 021-29032-644 Atau di Instagram kami di atdaifamilikam Yang akan kembali saat lagi Baik karena masih bersama kami di Bincang Sahati Hari ini saya senang banget pemirsa temanya seputar rambut ya Karena bisa curhat-curhat juga sama dokter Hadi ya Masalah kerontokan rambut yang berujung pada kebotakan atau alopecia Kita hari ini akan mengenal alopecia ini seperti apa Masih bersama dengan dokter Hadi Firmansa SPKK MKS Dokter spesialis kulit dan kelamin dari rumah sakit IMC Cikarang Kalau Anda punya pertanyaan Anda boleh menghubungi kami di nomor 021-29032-644 Atau di Instagram kami di atdaifamilikam Kita lanjut lagi ke dokter Hadi Dok boleh direfresh lagi gak sih pengetahuan kita gitu ya Untuk masyarakat awam Sebenarnya di rambut ini terdiri dari bagian apa aja sih Maksudnya di kulit kepala kita Rambut kita ini terdiri dari apa aja nih dok Pada dasarnya Rambut ini terbagi menjadi dua bagian besar Yaitu akar rambut dan batang rambut Untuk akar rambut sendiri Sebetulnya terbagi lagi menjadi tiga Yaitu kolikel rambut Yaitu saluran yang di bawah kulit Di bawah kulit seperti Ya pori-pori Ini merupakan saluran pertumbuhan rambut Kemudian di bagian bawahnya ada yang sedikit menggembung Itu namanya bulgus Itu tempat rambut Apa namanya ini mulai tumbuh ya Dan di bawahnya lagi ada demam papilla Ini saluran yang berhubungan dengan pembulgara yang memberikan nutrisi Sehingga terjadi proses pertumbuhan rambut Sedangkan untuk batang rambut sendiri Itu terdiri dari tiga lapisan rambut Yaitu lapisan yang paling dalam yang namanya medinda Ini lapisan yang inti dari keratin Kemudian ada cortex Cortex ini bagian lapisan tengah Ini yang merupakan ada pigment atau warna kulit Dan lapisan yang paling terluar yaitu Lapisan kutikula Lapisan yang paling keras yang melindungi bagian dalam gelaput berbukusnya Oke ya itu jadi anatomi dari rambutnya sendiri gitu ya dok Nah kita kalau berpikiran selama ini kan rambut itu hanya untuk Ya menutupi kepala sebagai estetika Kecantikan, ketampanan seorang Salah satunya ya parameternya ada di rambut gitu ya Tapi secara medis atau secara kesehatan Sebenarnya fungsi rambut ini sendiri selain untuk keindahan apa sih dok? Ya gitu Rambut itu fungsinya kalau mungkin kita ya Kalau kita kan fungsi estetik Untuk mempercantik, untuk memperindah, untuk menampilannya Tapi secara fisiologi atau fungsinya Rambut juga mempunyai fungsi sebagai proteksi Yaitu bantalan atau melindungi organ di dalamnya Contohnya kalau rambut kepala Ini melindungi tulang kepala kita Jadi mungkin ikuran trauma dan sebagainya Kemudian juga bisa juga melindungi dari papalan sinar matahari Rambut juga bisa memproteksi papalan sinar matahari yang langsung ke kepala kita Di samping itu juga rambut juga mempunyai fungsi pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi Ketika kita di cuaca dingin, rambut kita mulai mungkin ada tanda berdiri atau berhubungan berdiri Terus berfungsi dari demodulasi Rambut juga berusaha untuk mengatur suhu antara lingkungan dengan tubuh kita Oke, hidup manfaatnya sangat luar biasa ya Ternyata bisa untuk mengatur suhu tubuh juga gitu ya Sangat luar biasa loh Nah dok, tapi sebenarnya kita kan selalu bertanya-tanya ya Kok bisa ya rambut itu tumbuh-tumbuh panjang-panjang gitu Nah sebenarnya apa sih gitu Kan kita gak ngerti apa yang terjadi di kulit kepala, di rambut kita Sehingga akhirnya rambut itu bisa tumbuh Apa yang akhirnya bisa menyebabkan rambut ini tumbuh? Ini mungkin pertanyaan dari banyak orang awam ya Yang gak ngerti masalah perambut-rambutan gitu dok Rambut itu memang punya tiga siklus Siklus pertumbuhan rambut Rambut akan selalu tumbuh Ya tiga siklus ini terdiri dari siklus aktif atau siklus pertumbuhan Atau nama bahasa pendudukannya siklus anagen Ini proses rambut akan terus tumbuh Ini bisa mencapai 2 sampai 6 tahun ya Misalkan rambut kita tidak dipotong Pertumbuhan rambut itu sekitar sehari itu 0,3 sampai 0,4 mm Atau mungkin dalam 1 bulan itu 1 cm Misalkan kita tidak potong rambut Dalam 1 tahun mungkin akan tumbuh 12 cm Dan kalau mungkin 6 tahun itu mungkin sekitar 2 meter ya Maksimal bisa di 2 meter 12 x 6 ya Eh sorry, ya 182 meter lah Ya sekitar 1 meter lebih Kita akan terus tumbuh Nah ketika fase ini sudah mencapai fase yang maksimal Rambut akan mulai sedikit mengalami proses transisi Atau memulai fungsinya akan mulai berkurang Ini namanya fase katagen Ini fase transisi ini terjadi sekitar 2 sampai 4 minggu Setelah itu baru akan mengalami fase istirahat Atau fase lepasnya rambut dari akar rambut Itu fase rontok Itu sekitar 3 sampai 6 bulan Nah situasi ini akan terus berputar Dari anagen, ketogen, kemudian telogen Nanti akan kembali lagi ke anagen Terus rambut akan tumbuh Pantesan rambutku gak panjang-panjang dok 2 minggu sekali aku syukur dok Selain ada masalah yang lain ya dok Nanti kita curhat-curhat Oke dok Ini kan harapan kita memang rambut kita bertumbuh panjang Sehat, kuat, berkilau dan lain sebagainya Tapi kan tidak menutup kemungkinan ya Mungkin saya dan beberapa pemirsa yang lain Mengalami ya hal-hal yang agak kurang mengenakan dengan rambut gitu kan Mengalami kerontok, kebotakan Meskipun sudah berbagai daya dan upaya dilakukan gitu ya dok ya Sampai puluhan hal dilakukan seperti itu Nah sebenarnya alopecia ini sendiri apa dok? Kalau kita berbicara tentang tema kita hari ini Yang berhubungan sama kerontokan rambut sama kebotakan nih dok Alopecia ini apa? Alopecia ini secara definisi Mungkin adalah suatu kerontokan rambut yang terjadi Lebih dari 100 lei per hari Atau mungkin bahasa awamnya kebotakan Bahasa awamnya kebotakan Tapi kalau dari definisi saya sendiri Jika rambut kita rontok per hari ya Setiap hari rontok 100 lei Itu bisa disebut dengan kerontokan rambut Atau nantinya akan berjadi kebotakan Oh 100 lei per hari Kayaknya kalau saya sih gak nyampe ya dok ya Kalau 100 lei per hari udah habis kenyap lontos Kepala saya dong Tapi sebenarnya apa yang menyebabkan ini akhirnya terjadi kerontokan begitu dahsyat dok? Sebetulnya penyebabnya multifaktoral Yang paling banyak mungkin bisa dari fungsi hormonal Hormonal itu mungkin bisa terjadi pada wanita ya Amil, kemudian melahirkan, tiga-tiga rontok Ini penaruh dari hormonal Kemudian ada juga obat-obatan Seperti obat-obat kemoterapi Itu juga bisa menyebabkan kotakan Kemudian asupan visi Orang yang diet ketat Dengan mungkin konsumsi protein yang kurang Ini juga akan menyebabkan terjadinya kerontokan rambut Kemudian ada juga infeksi Sebetulnya banyak infeksi Jambur Itu juga bisa menyebabkan kerontok rambut Itu dari beberapa macam faktor tersebut Itu mungkin salah satunya Yang menyebabkan alufisial Kan tadi kurang lebih Lebih dari seratus helai per hari Maksudnya kan kita juga gak mungkin Ngitungin per helai ya dok ya Tapi ini Maksudnya kan kita bisa mengira-ngira lah Mungkinnya seratus helai itu berapa banyak Ini akan terjadi setiap hari Dan jumlahnya bisa jadi lebih banyak Atau seperti apa sih Kalau orang mengalami alufisial ini Atau akan stabil dia sekitar seratusan gitu terus Ini biasanya terjadi setiap hari Jadi per hari mungkin bisa bukan hanya seratus helai Mungkin bisa lebih dari seratus helai Pada dasarnya Normalnya rambut kita juga mengalami kerontokan rambut Tapi jumlahnya mungkin tidak sampai seratus helai Karena fase anagen itu terjadi 85% atau 90% di rambut kita Sementara fase sisanya itu bisa fase ketogen Atau fase telogen Nah fase telogen ini kan fase ragu kerontok Itu bisa terjadi juga pada orang yang normal Tapi jumlahnya tidak sampai lebih atau Biasanya terjadi kurang dari seratus helai per hari Oke Nah untuk alufisial ini sendiri Ada hubungannya gak sih Makasih tadi dokter kan menyebut Misal kalau hormonannya itu daripada wanita Lebih banyak preferensinya Nah ada gak sih maksudnya Kalau dari sisi Itu kan dari jenis kelamin Kalau dari sisi usia ada gak sih Maksudnya dengan faktor aging Maka akan berisiko lebih besar Tapi kan kita lihat juga Banyak orang-orang yang dewasa produktif Itu sudah mulai botak Tapi ada juga yang sudah lanjut usia Rambutnya itu masih lebet Meskipun berubah ya dok ya Nah itu apa Ada hubungan gak antara range usia Dengan kuat atau tidaknya Orang mengalami alopecia Untuk alopecia itu bisa terjadi Di semua usia Misalnya anak-anak Di luasa Tapi memang kebanyakan Proses ini terjadi Pada usia-usia 30 tahun Misalnya 40 tahun ke atas Baru mulai terjadi Proses tersebut Tetapi mungkin memang ada beberapa Kasus atau special case ya Ada beberapa orang yang Sudah rontok di usia 20 Di usia sebelum 30 Sudah mengambil kelamatan Ini bisa disebabkan karena faktor-faktor lain Seperti lifestyle Stress Makanan-makanan atau asipan-asipan yang kurang Itu juga bisa terjadi Oke dok ya Tapi gini dok Maksudnya kan gak tiba-tiba langsung Itu rambut berjatuhan ya dok ya Pasti kan ada Ini gak mungkin akut lah ya dok ya Langsung jatuh gitu kan Kalau langsung berjatuhan kan Pasti anak yang ngirim kie gitu ya Ada yang ngirim gitu Itu udah hal-hal yang lain mistis Oke Tapi maksudnya kalau untuk yang alopecia ini sendiri Maksudnya Kan pasti ada gejala-gejalanya dok Entah itu Kayak mungkin kulit kepalanya gatel Atau mungkin ketombean Atau ada apa Apa ya yang bisa dirasakan Atau yang terjadi ketika orang Ini menuju ke alopecia nih dok Ya Tergantung dari penyebab alopecia tersebut Kalau penyebab alopecia tersebut disebabkan karena infeksi Atau peradangan Itu bisa didahui dengan adanya tanda-tanda seperti kemerahan Gatel-gatel Kemudian bersisik atau ketombe Ataupun mungkin misul-misul-misul-misul di kepalanya Tapi kalau alopecia disebabkan karena kinetik atau hormonal Ini memang tidak ada tanda-tanda khusus Hanya rambutnya rontok secara progresif Ataupun ser-konstan ya Setiap hari Lebih dari 100 hari per hari Berarti kalau Kita bahas yang dari genetiknya dulu hormonal Ini kalau hormonal berarti Otomatis di satu rantai keluarga itu Akan Misal nih di usia 30-an Bapaknya udah mulai botak Anaknya otomatis di usia 30 juga akan Menganap botakan dan akan turun-turun Tuh murun terus dong dok atau gimana tuh? Ya itu bisa terjadi Kalau kinetik ini yang paling sulit diprediksi ya Kalau mungkin ayahnya mempunyai alopecia angi genik Ini kan kinetik Ini kemungkinan ke anaknya tidak akan menurun Tapi proses nantinya rontoknya ini tidak bisa diprediksi Bahkan saya pernah dapat pasien umur 20 sudah rontok 20-an sudah rontok dan sudah berbentuk Tipe yang seperti huruf M Nah ini tidak bisa diprediksi Tapi kalau misalkan kita mengalami kerontokan Rambut di usia dunia seperti itu Sebetulnya ada pencegahan atau penanganan Atau pengeluatan yang bisa menghambat Kerontokan rambut tersebut Hmm oke 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 Wah ini seru sekali ya Pemirsa kita ngomongin tentang kerontokan rambut Ini soalnya banyak banget ya Terutama untuk para pria juga Wanita juga sih banyak ya Yang akhirnya mengalami ini Pokoknya harus disimak terus nih penjelasan dari dokter Hadi Nanti kita lanjut lagi ya dok ya Cara mengatasinya gimana Apa yang harus dilakukan Untuk mencegah terjadinya alopecia Tapi nanti di segmen selanjutnya Oke Pemirsa 021-29032 Atau di Instagram kami di At Die Family Kalau Anda masih punya pertanyaan Kami akan kembali saat lagi Baik Anda masih bersama kami Di Bincang Saati kita masih bersama Dengan dokter Hadi Firman Saya SPKK MK Setelah spesialis kulit dan kelamin Dari rumah sakit IMC Cikarang Kalau Anda punya pertanyaan 021-29032-644 Atau DM Instagram kami di At Die Family Kami tunggu ya pemirsa Tadi selama berjuga Saya curcol nih sama dokter Hadi Alhamdulillah dijawab sama dokter Hadi Dokter Hadi baik ya Terima kasih dok Oke dok kita lanjut lagi ya dok ya Tadi kan sempat di mencegah juga sama dokter Hadi Beberapa faktor alopecia Salah satunya adalah seperti ibu hamil Tapi apakah memang semua ibu hamil Yang ya hamil ya Itu mengalami alopecia dok Tidak semua Sebetulnya tidak semua Hanya memang ketika hamil Hormon pada wanita itu kan struktuatif Naik turun Dan hormon pada perempuan itu Yang ketiga adalah hormon estrogen Nah ketika hormon estrogen ini dinaik Justru pada orang hamil Terkadang rambutnya akan Kelihatan lebih sehat Lebih lebat Lebih hitam Ini karena faktor hormon estrogen Nah ketika sudah melahirkan Hormon estrogen ini akan turun Nah ketika turun ini Yang akan menyebabkan Ya tadi ya Rambut ini tiba-tiba menjadi Hormon Tapi sepertinya sementara Biasanya 3-6 bulan akan Menjadi seperti itu Oke berarti ini selama hamil Dan usai melahirkan Ibu-ibu hamil ini Apakah ada faktor setelah hamil Dan melahirkan bisa berlanjut Atau hanya pada masa hamil Dan usai melahirkan aja dok Biasanya sih pada Paling banyak terjadi pada masa Sesudah melahirkan Dan ini lebih baik Karena ada faktor Tapi tidak menutup Ketika trimester ketiga Sudah mulai masa-masa Memlahirkan Dari kejadian Tontonan Dan sifatnya memang Ada yang sementara 3-6 bulan Kemudian dia akan Kembali kembali normal Tapi ada juga yang Akan terus Akan terus Rontok Nah ketika Pada masa-masa ini Lebih baik memang harus konsultasikan Kembali dan akan Bidikan obat-obatnya Terapi untuk Keluang tersebut Oke Itu dari wanita hamil Dan usai melahirkan Nah ada juga Kalau kita sering-sering baca ya dok ya Katanya hubungannya juga Dengan obat Kalau ada mungkin Orang yang mengonsumsi ya Karena mungkin Komorbid Ya salah satu Komorbid lah Komorbid tertentu Ada hubungan gak dok Antara mengonsumsi Obat tertentu Yang ada kandungannya Yang bisa menyebabkan Alopecia Ya Ada Memang ada beberapa Obat-obat yang bisa Menyebabkan Alopecia Bahkan bisa terjadi 70% Ketika Ketika mengonsumsi Obat-obat yang tersebut Bisa menyebabkan Protokan Contohnya Obat-obat kemukerapi Obat-obat kemukerapi ini kan Sipatnya Antiprofilarasi Profilarasi Jadi Bisa menyebabkan Menghambat Ketua dari Lampid itu sendiri Bahkan bisa terjadi Rata-rata 70% Orang yang kemukerapi Bisa mengalami Ketua Kemudian ada Obat-obat tertentu Yang meskipun Tidak semua Kejadian tidak banyak Ya Terjadi di kemukerapi Contohnya Obat-obatan Antipertensi Kemudian Anti Kehubulan Anti-perderahan Kemudian Obat-obatan Antidepressant Atau Anti Jiwa Antidepressant Itu bisa juga Menyebabkan Kemukerapi Tapi tidak semua Kalau yang itu Tandang insidensya Lebih kecil Dibandingkan Obat-obat Ketua terakhir Oke Jadi memang ada pengaruhnya Jadi memang harus Dikonsultasikan juga ya Ketika memang mungkin Ada komorbi tertentu Sama dampaknya Pada alopecia Atau rambut kita Oke dok Sebelum lanjut Ini ada DM Instagram Dari Pak Bagus Dok Usia saya 35 Pas kecil Rambutnya lebet Tapi setelah kuliah Rontok Dan sekarang Udah botak Menuju botak Udah botak Nah Pernah perawatan Hasilnya bagus Tapi pas berhenti Rontok lagi Itu kenapa ya Apa perlu suntik hormon Gimana nih dok Nanti ini sempat Kita bahas Lama break Gimana nih dok Ini sebetulnya Memang ada perlu Pertanyaan Yang harus ditanya Repotasi Yang pertama Yaitu Ada nggak Genetik Atau Ayahnya Rambutnya botak Atau tidak Kalau mungkin Ayahnya Rambutnya botak Ini lebih cenderung Ke genetik Atau Nama lainnya Alopecia Androgenik Memang pada laki-laki Ini kecenderungan Kelontokan rambut Bisa Paling banyak terjadi Pada laki-laki Alopecia Androgenik Ini bisa menghilang Di usia-usia Biasanya lebih dari 30 tahun Bahkan bisa Ini ya Usia 20 tahun Bisa terjadi seperti ini Nah Ketika terjadi Kelontokan rambut Yang dimulai gini Atau 20 tahun Itu memang harus Dilakukan treatment Khusus Harus rutin Dan memang Pengobatan Ato treatment Untuk Kasus ini Tidak bisa Jangka pendek Memang harus Jangka panjang Lebih Langsung Lebih Lebih panjang Dan Apabila Dapat mendapatkan hasil Terapi ini Bisa dilakukan terus Dengan Dikonsultasikan Secara rutin Oleh Botor spesialis Dan Misalkan Ternyata Mungkin Sudah terlanjur Sudah terlanjur Botak Dalam bentuk Yang paling Bentuk yang M Yang botaknya Seperti M Atau Di bagian tengahnya Sudah mulai licin Ini Mungkin Mungkin akan Lebih sulit Diterapi Dengan Obat Obatan Seperti Obat 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 tentang pertanyaan DM ini mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan selanjutnya nih dok pria gitu ya, ini kan baru saja dokter menyebut ada huruf M gitu ya, ada yang di atasnya juga gitu ya udah mulai habis, nah apa sih yang membedakan antara yang huruf M di depan ini di pinggir-pinggir sama yang mulainya dari ubun-ubun dari atas gitu dok ini sebetulnya tipe pola progresifitas untuk terlompakan abutnya jadi ada tipe yang tadi ya, ada tipe yang mulai dari depan kemudian maju ke belakang sehingga membentuk huruf M ada yang mulai dari tengah, kemudian ke depan, itu merupakan tipe tunis kebotakannya dan ini biasanya dialami, kalau laki-laki biasanya mulai, ambut rontoknya mulai dari depan, kemudian ke pinggir makanya ke tengah sementara kalau untuk pada wanita, ini tipenya biasanya bukan dari itu pola mulainya, tapi dari belakang dari itu tengah dulu, kemudian maju ke pinggir, atau maju ke depan oke oke oke, nah tapi sebenarnya kan ada juga orang berpikir ya dok ketika entah itu disini gitu ya ada yang bilang ini kebanyakan mikir lah stress lah, atau ini apa segala macem gitu ya nah sebenarnya dari sisi psikologi stress sendiri, ini bisa pengaruh kepada alopecia, botak atau tidaknya seseorang stress bisa menyebabkan alopecia, tapi bukan alopecia yang jenis tipe yang tadi ya, urut M atau urut yang di tengah botak licin ya stress ini bisa menyebabkan keburukan, tapi jenis tertentu ada beberapa jenis alopecia yang lain seperti alopecia areata ini bisa dimicu oleh faktor stress meskipun memang penyebabannya gembit kekali pasti kemudian ada yang namanya terogen effluvium jadi fase istirahatnya lebih cepat dibandingkan fase anagennya ini juga bisa disebabkan oleh faktor stress ada juga faktor stress yang menyebabkan keinginan rasa orang itu mencabut rambutnya jadi semakin stress dia semakin ingin cabut rambutnya terus-menerus sehingga memiliki kekuasan untuk mencabut rambutnya sehingga menyebabkan rambutnya jadi botak itu namanya tidur di Romani ini juga sering kita denger dok semakin panjang rambutnya itu semakin rentan mengalami rontok seperti itu, itu bener apa enggak sih dok? sebetulnya tidak rambut panjang itu kan memang lebih cenderung perawan dengan traumatik ya atau traksi atau mungkin tarikan-tarikan sehingga mungkin akan menyebabkan kerontokan rambut tersebut untuk rambut itu bukan enak rupanya tadi faktornya agak banyak jadi ini hormonal, infeksi, hasilkan bisi dan lain-lain oke tapi ada waktu normal enggak sih dok? yaudah terserah lah masing-masing gitu tergantung kebutuhan maksudnya ada waktu normal yang pas untuk berapa lama setelah ini cukur rambut, potong rambut itu ada enggak sih dok? atau itu dikembalikan ke masing-masing gitu kalau dilihat dari siklus pertumbuhan rambutnya? kalau cukur rambut ya ada patokan harus berat-patokan sekali ya ya itu tergantung dari kebutuhan dari orang masing-masing kalau laki-laki mungkin tidak membutuhkan rambut yang panjang atau yang rendurung makanya laki-laki rendurung 1-2 bulan cukur rambut tapi kalau laki-laki yang ingin menginginkan rambut yang panjang ya tidak usah dicekur, nanti akan panjang kalau 2 tahun enggak cukur mungkin panjangnya usah lebih dari 20 cm ya tapi ya itu tadi kalau wanita ya sama juga ada kebutuhan maksudnya wanita kalau membutuhkan rambut yang panjang mungkin cukurnya akan lebih lama ya mungkin 3 bulan oke kalau mungkin dari pengalaman pribadi dokter Hadi di titik mana sih kebotakan yang biasanya pasien itu udah mulai datang gitu atau di titik mana kebotakan yang mungkin tadi ya apa mungkin dari 100 selai lebih per hari mereka sudah harus mulai datang ke dokter SPKK gitu untuk berkonsultasi dan biasanya pemeriksaan apa yang dilakukan untuk mengetahui ini sebenarnya hormonal, infeksi atau yang lain-lainnya dan biasanya obatnya seperti apa, apakah sama atau mungkin treatmentnya akan berbeda dok untuk keluhan pasien sendiri yang datang memang variatif jadi yang mungkin wanita muda, laki-laki muda, ataupun anak-anak mungkin yang paling banyak di sini kapal karamuk mungkin saya pak, dokternya laki-laki ya lebih banyak laki-laki yang konsultasi karena ternyata laki-laki juga cemas dengan kerobakan rambut pasti dok, pasti ini saya curhat di sekalian saya jawab mewakili laki-laki di seluruh Indonesia dok kebanyakan mereka sudah kawatir apalagi pada usia-usia 20 tahun sudah mulai rantok sudah mulai jalan-jalan rambutnya ini sangat-sangat kawatir nah, untuk laki-laki ini yang memang genetik yang tadi yang disebut dengan alofisantogenit sedini mungkin kita lakukan treatment supaya tidak berlanjut nanti di usia 30 tahun malah dicubar bentuk huruf M atau huruf yang licing dan seperti itu kalau sudah seperti itu mungkin akan lebih susah nah, sementara untuk wanita memang variatif juga kalau wanita lebih ke arah faktor siklis atau stres wanita yang banyak kembang pikiran ini lebih cenderung mengalami perontokan rambut seperti apopisi areata yang botaknya licin berbentuk koin seperti bulat-bulat seperti koin ataupun apelurusium tiba-tiba rambutnya rotot setelah progresi terus-menerus tapi tidak biarkan botaknya nah, masing-masing treatment memang berbeda-beda nah, kalau anak-anak sendiri biasanya kalau untuk perontokan rambut lebih ke arah infeksi anak-anak kan bermain di lingkungan bebas ya bisa bermain dengan hewan, kucing, tanah dan yang paling banyak adalah infeksi jamur sehingga rambutnya rambut membentuk seperti koin dan bersisi kasar nah, masing-masing pengobatan lebih beda-beda kalau anak-anak lebih kita memobati untuk infeksinya seperti kalau infeksi jamur dia memobati dengan anti jamur, antibiotik, dan lain-lain sementara untuk yang dewasa ini laki-laki dan wanita ini memang variatif untuk yang lupi siantuk ini memang lebih 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 ini ya lebih ya kombinasi terapi ya lebih bisa kita belikan terapi topikal dengan serum rambut dan seperti tadi minoksidil ya, bisa juga dengan obat-obatan lupi siantuk seperti itu tinsing dan ada terlalu lapor terapi seperti red light terapi gedulitan sinar merah dan untuk perasaan pertimbangan terapi seperti itu oke, jadi terjauh jadi memang lebih baik jadi memang lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu untuk mendapatkan terapi yang tepat nah, itu ya jadi tidak bisa dipukul rata ya pemirsa ya untuk kasus alopecia harus dibedakan dulu jenisnya seperti apa sehingga nanti konsultasikan ke dokter gitu ya sehingga nanti mendapatkan terapi yang tepat jadi solusinya mendapatkan jawaban atau keputusan terbaik oke dokter Hadi nanti kita di segmen terakhir kita akan membahas ya kalau tadi kan sudah A sampai Z-nya nih seputar alopecia kita akan membahas bagaimana caranya menjaga kesehatan rambut tapi nanti di segmen selanjutnya aku pemirsa 021-290-32-644 atau DM Instagram kami di EDAFamily kalau Anda masih punya pertanyaan kami akan kembali saat lagi baik baik karena masih bersama kami di Bincang Sati kita masih bersama dengan dokter Hadi Firmasah SPKK MKS dokter spesialis kulit dan kelamin dari rumah sakit IMC Cikarang dok di segmen terakhir ini kita akan membahas tips untuk merawat kesehatan rambut kita supaya tetap sehat kuat berkilau dan lain sebagainya dok yang pertama adalah yang juga lumayan penting adalah ternyata tidak hanya di rambutnya tapi di kulit kepala gitu merawat kesehatan kulit kepala ini penting dan bagaimana sih dok yang harus dilakukan ini apakah sekadar pakai shampoo yang tepat aja atau gimana tuh dok untuk merawat kesehatan kulit kepala ya maaf kesehatan kulit kepala memang penting ya jadi indikator kulit rambut kita sehat tentunya harus dilihat dari kulit kepala kita karena sebetulnya bisa sederhana itu dengan membersihkan rambut atau kulit kepala kita dengan menggunakan shampoo ataupun yang sesuai dengan jenis kulit kepala kita dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari aktivitas dari orang tersebut ataupun dari tunis shampoo nya yang akan digunakan dok kalau misal posisi nih posisi abis apa ya mandi atau basah gitu ya dok ya terus kemudian kayak ada yang gatel gitu terus dikit agaruk terus kayak ada semacam kayak apa sih ke putih-putih gitu dok yang bukan daki ya tapi sebetulnya seperti itu tapi putih dia dok warnanya itu itu sebenarnya ketombe apa ya ketombe basah atau ketombe apa atau bibit ketombe atau apa sih dok itu mungkin bisa disebut dengan ketombe ketombe itu pada dasarnya adalah kulit kepala kita yang terkelupas sama kayak kulit badan kita kalau kita kulit kita terkelupas itu karena bersisik nah kulit kepala kita itu lebih tebal jadi sehingga ketika kulit kepala kita terkelupas kita akan memunculkan sisik-sisik yang yang seperti mirip dengan ketombe sisik-sisik apa namanya tebal ya dan ini yang disebut ketombe pada dasarnya ketombe itu adalah kulit kepala kita yang terkelupas oh oke 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 dan itu normal atau enggak dok ketika terjadi kulit kepala yang melupas dan menjadi ketombe normalnya tidak ada ketombe jadi kulit kepala kita itu harus sama dengan kulit kita harus moist harus hidrasi dengan baik jika terjadi penlepasan atau ketombe tersebut pastinya pasti ada hal sesuatu misalkan ada peragangan ada infeksi ataupun jenis kulit kepalanya kering sehingga dapat menurunkan kulit kepalanya lebih mudah terkelupas oke berarti ada sesuatu dengan kulit kepala lainnya ya oke yang kedua juga pemilihan sampo sampo apa sih dok yang notabene paling aman gitu digunakan atau gimana tuh kalau paling aman tadi ya sesuai dengan jenis kulit kepala atau jenis tambut dari orang tersebut misalkan jenis kulitnya kulit kepala yang kering ataupun rambutnya lebih tebal ini membetulkan sampo-sampo yang kandungannya dan osteoasor kemudian sedater kemudian almond oil ataupun viserin tapi kalau misalkan jenis rambutnya lebih tipis kemudian kulitnya berminyak lepek gitu ya itu justru bisa menggunakan sampo-sampo yang ada kandungan-kandungan panthero yang sifatnya mungkin fungsinya di situ ada volumizing jadi rambutnya akan mengembang kalau habis di sampo kelihatan lebih mengembang atau lebih berisi jadi misalnya gunakan sampo-sampo yang jenisnya agar kandungannya panthero seperti itu gitu aja sih oke setelah sampoan atau keramas ini ada perlu perawatan khusus gak sih dok kan banyak yang pakai apa sih tonic ya atau segala macam itu adalah segala macam itu perlu gak sih dok atau kembali lagi sesuaikan dengan jenis kulit atau rambutnya yang terpenting sih telah keramas rambut kita kan basah nah untuk rambut yang panjang mungkin untuk penggunaan handuk jangan menggosok terlalu agresif atau terlalu kas nah ini akan menimbulkan tarikan atau taksi yang kuat ketika rambut kita sah taksinya akan lebih kuat dibandingkan rambut yang kering karena kalau mungkin pada wanita handuknya cukup di apa itu dilebet di atas ya sampai kering biasanya kan seperti itu jadi jangan langsung jangan langsung digosok tapi berbeda mungkin pada laki-laki ya kalau laki-laki langsung gosok tapi itu bisa bisa menimbulkan setelah rambut terlalu kuat tentunya setelah terlamas kita perlakukan rambut secara lembut terus menggunakan sisir yang yang halus yang mungkin yang agak jarang-jarang jangan terlalu jangan terlalu rapat kemudian untuk penggunaan tonic sebetulnya lupa lagi ini nutrisi untuk rambut mungkin kandungan-kandungan asal amino yang untuk memperkuat asam kekuatan rambut boleh-boleh saja digunakan asalkan kulit kepala kita tidak sensitif terhadap bahan-bahan tersebut oke dok terakhir mungkin sikat saja karena waktu kita terbatas banget untuk makanan bernutrisi jenis makanan yang mengandung apa yang bagus untuk kesehatan rambut dok untuk nutrisi rambut yang paling diperlukan adalah gising atau sehat besi biotin gandungan dari vitamin B kemudian asam amino asam amino yang diperlukan untuk proses kekuatan rambut dan vitamin B nah kandungan-kandungan ini biasanya terdapat pada makanan-makanan seperti dari kacang kemudian telur dan ikan laut juga kandungan-kandungan itu kaya dengan zinc, asam amino terus kemudian biotin dan lain-lain seperti itu oke dokter Hadi terima kasih hari ini ya sudah berbagi informasi kepada pemirsa terutama saya ilmunya banyak banget hari ini dari dokter Hadi semoga kita semuanya kulit kepala dan rambutnya sehat selalu doakan semoga rambut saya tumbuh lebat lagi kayak dokter Hadi ya rambutnya ya terima kasih dokter Hadi selamat kembali beraktifitas salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di rumah sakit IMC sekarang selamat pagi dok oke pemirsa itu tadi perbincangan kita dengan dokter Hadi semoga bermanfaat ya saya Radul Madlias pamit sampai jumpa dan selamat kembali beraktifitas selamat menikmati selamat menikmati